ya hai semuanya jumpa lagi dengan saya Leo nah kali ini saya mau kasih rekomendasi yaitu film film dimana adegan syurnya itu dilakukan beneran alias asli Wow padahal ini film bukan film porno ya tapi ternyata untuk profesionalisme mereka benar-benar adegannya dilakukan beneran tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like comment dan subscribe dan bantu saya mengembangkan channel ini oke gratis testis langsung aja ke yang pertama yang pertama ada film love tahun 2015 nah film film ini menampilkan berbagai macam adegan syur yang agak nyeleneh ya guys jadi kalau kalian nonton pastikan tidak bersama anak-anak Oke menceritakan mengenai hubungan kisah cinta di antara keduanya dimana akhirnya memenuhi asrat mereka mereka melakukan berbagai macam hubungan yang agak menyeleweng ini dia love tahun 2015 berikutnya ada Anatomy of Hell tahun 2004 film ini adalah film film dari Perancis jadi menceritakan mengenai seorang wanita yang menyewa pria gay untuk menemani selama empat hari di rumah dan memuaskan hasratnya dan ternyata hubungan mereka menjadi rumit dan diceritakan secara gamblang di film ini kemudian ada nipomaniak tahun 2013 nah film ini menuai kontroversi jadi kenapa karena katanya nih semua adegan dewasanya dilakukan asli tapi hal itu diragukan oleh beberapa kritikus dan mengatakan bahwa itu hanyalah akal-akalan untuk memuluskan penjualan film ini jadi kalian bisa tonton karena salah satu pemerannya adalah sang laki-laki di transformer yaitu si Alibov dan berbagai macam artis yang lain berikutnya ada Andri Kris tahun 2003 nah film ini dilabeli sebagai salah satu film dewasa yang penuh dengan penyiksaan dimana menceritakan suami istri yang memperbaiki hubungan mereka setelah kematian putra mereka mereka menyepi di kabin di hutan tapi ternyata hubungan mereka malah semakin rumit bahkan banyak adegan sadis yang disajikan di film ini jadi kalian harus siap-siap mental juga kalau nonton film ini berikutnya ada film Little Ashes tahun 2008 yang diperanin oleh Robert Pattinson nah adegan dewasa yang dimaksud disini bukanlah adegan diantara dua orang tapi adalah adegan yang dilakukan si Robert Pattinson ini sendiri jadi kalian dah maksud saya ya alasannya adalah supaya Robert Pattinson ini bisa menunjukkan ekspresi yang asli bukan ekspresi yang dibikin-bikin waduh tuh berikutnya ada film yang udah agak lama yaitu Kali Gula nah ini adalah film mengenai ini ya legenda gitu ya biografi tapi dibikin secara belak-belakan alias secara terbuka banget dimana banyak sekali adegan dan panas yang disajikan dan parahnya banyak dari adegan tersebut yang dilakukan secara asli meskipun produser film ini memang bukan bukan mengatakan bahwa film ini bukan film porno tapi tetap aja penuh dengan adegan dewasa berikutnya dan the brown bunny tahun 2004 nah film ini adalah film yang agak berat ya guys jadi kalian agak mikir kalau mau mengikuti film ini nah yang bikin kontroversial adalah salah satu adegan di film ini diakui oleh sang artis dilakukannya secara betulan dan hal itu membuat kegembaran dan membuat banyak sekali kontroversi yang bermunculan nah salah satu film yang udah agak lama tapi bisa kalian tonton lagi berikutnya ada Intimacy tahun 2001 nah film ini adalah sebenarnya film drama cinta ya yang menampilkan kisah cinta yang tumbuh antara kedua orang ini sepasang cowok-cewek ini ya atau suami istri cowok-cewek ini tapi ternyata film ini lebih banyak menampilkan adegan dewasanya daripada adegan cintanya dan banyak sekali hal-hal yang selalu dikaitkan atau ujung-ujungnya ke adegan dewasa berikutnya adalah with me tahun 2005 satu lagi film cinta drama cinta yang banyak menyajikan adegan ranjang dan parahnya adegan tersebut dilakukan benar-benar asli awalnya para kritikus melihat film ini dan memujinya bisa-bisa karena acting mereka ketika sedang beradegan ranjang nah ternyata gimana enggak dipuja bisa-bisa karena ternyata mereka benar-benar melakukannya secara asli sehingga ekspresinya pun muncul oke itu dia guys film-film yang mengangkat tema atau adegan dewasa tapi dilakukan secara betulan alias asli nah sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya baik itu perkataan atau yang lain harap dimaklumin ya kalau ada masukan untuk film yang lain bisa kalian tulis di komentar ataupun masukan-masukan yang lain oke sekian dari saya sampai jumpa di video yang lain bye-bye sub indo by broth3rmax